Jangan lupa subscribe YouTube channel Metro TV News dan jangan lupa nyalakan notifikasinya. Indonesia masih mempunyai tanah merah yang dapat membuat setarik dan putih, merah dan putih. Maka selama itu tidak akan kita mau menyerah kepada siapapun juga. Kemerdekaan Bangsa Indonesia yang diproklamirkan pada tanggal 17 Agustus 1945 dipertahankan dengan darah dan air mata. Pada sepanjang bulan November 1945 misalnya, ribuan pejuang kemerdekaan Indonesia gugur dalam berbagai pertempuran melawan pasukan sekutu di Surabaya Jawa Timur. Rangkaian pertempuran di Surabaya yang pecah pada beberapa hari di bulan November 1945 terjadi tak lama setelah berita proklamasi kemerdekaan Indonesia menyebar ke daerah. Dan disambut sukacita oleh berbagai elemen masyarakat. Di berbagai kota, termasuk kota Surabaya, berita proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia langsung disambut. Sejumlah kelompok masyarakat dengan melakukan konsolidasi kekuatan guna mendukung kemerdekaan. Pada 21 Agustus 1945 misalnya, Polisi Republik Indonesia didirikan. Polisi istimewa yang berasrama di gedung Sinlui pada tanggal 20 Agustus berhasil mengambil alih asrama itu menjadi asramanya Polisi Indonesia. Dan pemimpin polisinya yaitu Takahara dilikuidasi. Kemudian dikibarkan menjadi merah putih, seluruh senjata disitu dirampas. Satu hari kemudian, tanggal 21 Agustus, yaitu hari Selasa, itu Pak Pancasin kemudian memproklamasikan Polisi istimewa sebagai Polisi Indonesia. Ya, Polisi istimewa itu menjadi tulang punggung dari gerakan atau aksi-aksi arak-arak Surabaya di dalam mengambil alih kekuatan dan senjata sepang, maupun nanti di dalam pemimpin arak-arak Surabaya untuk melakukan perlawanan kepada seputu atau petara Inggris yang menyentuh di Surabaya pada petara 10 November itu. Setelah proklamasi, Presiden Soekarno juga mengeluarkan maklumat, pembentukan badan untuk membantu penyelenggaraan negara. Beberapa elemen di kota Surabaya menanggapi seruan itu dengan membentuk Komite Nasional Indonesia Daerah atau KNI Jawa Timur di Gedung Nasional Indonesia pada 25 Agustus 1945. Pasca pengakuan kekalahan Jepang, sebagai pemenang Perang Dunia Kedua, pasukan sekutu mulai berdatangan ke berbagai wilayah, bekas pendudukan tentara Jepang. Mereka mengemban tugas utama untuk melucuti tentara Jepang dan membebaskan tawanan perang. Pada pertengahan September 1945, gelombang pertama pasukan sekutu mendarat di beberapa kota besar di Indonesia. Di Surabaya, pasukan Afne sekutu datang bersama pasukan Intercross atau Palang Merah Internasional. Kedatangan pasukan sekutu menimbulkan ketegangan di banyak kawasan di Surabaya. Terutama ketegangan antara kelompok-kelompok pejuang dengan para warga Belanda yang baru dibebaskan dari interniran. Jepang sudah kalah perang, apakah para tawanan perang dan interniran itu dilepaskan? Mereka kembali ke kota-kota besar, termasuk Surabaya. Mereka ingin lihat lagi rumahnya, apakah masih utuh? Nah, kebanyakan tidak lagi menemukan rumahnya, karena rumahnya itu sudah diambil orang, sudah dirusak, dibakar, begitu. Dan mereka banyak dikumpulkan di hotel Yamato ketika itu. Mereka arogan, kata-kata begitu, mengharapkan kembalinya zaman normal. Padahal kita sudah merdeka, sudah terbentuk pemerintah, sudah ada gubernur Pak Suryo, kemudian sudah ada residen Pak Sudirman, begitu. Dengan perangkatnya. Pada 19 September 1945, sebuah bendera merah putih biru berkibar di atas hotel Yamato yang menjadi tempat penampungan banyak warga Belanda. Pengibaran bendera Belanda ini mengundang reaksi keras dari para pemuda Surabaya. Pada tanggal 14 Oktober, sempat diterjunkan sejumlah perwira-perwira orang, 8 orang perwira di pinggir kota Surabaya, dan mereka juga tinggal di situ. Setelah mereka naikkan bendera-bendera putih biru di puncak hotel. Bayangkan, gelora dari semangat berbangsa, bernegara, dan berpemerintahan ini, ya, itu terusik. Jadi, tuh, kita katanya udah benar-benar kok bendera Belanda, ya, dengan arogansi. Nah, kebetulan di situ ada seorang bekas anggota militer Kenil, namanya Plukman, yang peteteng-peteteng, gitu. Kebetulan kabarnya, dia juga memiliki senjata, pistol, gitu, ya. Terjadilah konflik. Akhirnya, Plukman itu dipukul dengan besi, dan mati dia. Itu tidak lepas juga dengan dirobeknya bendera merah putih biru itu, di mana birunya itu ditiadakan, dikibarkanlah bendera merah putih, dan ada kebanggaan di situ. Menandakan bahwasannya kita adalah bangsa yang merdeka dan pantang mundur kalau ingin dijaya kembali dengan kata-kata merdeka atau mati. Itu menjadi salah satu pegangan daripada pemuda. Lalu dari pemuda kita, waktu masuk di hotel itu, dia itu tembak pistol, akhirnya nggak bisa masuk. Kan mau naik ke tiang bendera, misalkan dari dalam, kan enak, nggak pakai tangga, kan. Terpaksa ambil tangga. Jadi di luar gini, ini, bangga, jangan. Habis naik, terus bisa di atas ini, mau ke tiangnya itu nggak cukup. Ya ini, apa namanya ini, sunggi-sunggian. Bisa dirobek. Nah, ngerobeknya memang udah makhluk gigit. Yang biru-biru, diperrek. Tinggal merah putih. Itu persiap perrobek bendera itu, Jepangnya dengan senjata lengkap itu. Ditotos, berada, kan. Tapi ya diemnya aja. Kalau kita sudah berdeka kok. Jadi diem aja. 28-29 itu terjadi pertempuran-pertempuran yang cukup hebat, di mana tentara Inggris tinggal tunggu hari saja. Habis. Di tengah situasi yang dipenuhi ketegangan, kelompok-kelompok pejuang di Surabaya terus melakukan konsolidasi kekuatan. Kelompok arek-arek Surabaya di kawasan Tambak Sari misalnya, berhasil merebut gudang senjata Don Bosco dari tangan Jepang. Senjata-senjata rampasan ini di kemudian hari, tak hanya digunakan arek-arek Surabaya, tapi juga disalurkan ke para pejuang di berbagai wilayah Indonesia. Di gedang Don Bosco ini adalah merupakan realisasi dari tekad arek-arek Surabaya untuk merebut kekuatan dan senjata Jepang yang masih dikuasai oleh pemerintah Jepang. Lampang apa? Karena tahu tanggal 19 asal pertama ada bendera Belanda, bendera kolonial dan imperialisme yang bercokol, yang berkipar di Ruteran Majapahit, yang itu menandakan mau bangkitnya kembali, atau datanya kembali, kolonialisme Belanda. Bagaimana pendapat sejata di Jepang? Berbagai cara ditempuh, mulai dengan cara negosiasi, dengan meyakinkan biak Jepang, biarkan bahwa kita ini sebenarnya akan memiliki musuh yang sama, yaitu Amerika, Inggris, dan Belanda, seperti yang terjadi waktu zaman Jepang sedang berkibar, banyak hasilnya mereka bisa mendapatkan senjata. Tetapi yang terbesar adalah perebutan senjata. Salah satu itu di gedung Don Bosco. Dengan berbagai konsolidasi yang terus dilakukan, tekad para penjuang di Surabaya untuk mempertahankan kemerdekaan, telah bulat. Mereka siap bertempur habis-habisan, melawan siapapun yang hendak merenggut kemerdekaan dari tangan bangsa Indonesia. Pada tanggal 25 Oktober 1945, 3.000 tentara sekutu yang dipimpin Brigadir Malebi tiba di Surabaya. Pasukan yang diperkuat dengan kesatuan tentara Gurka ini datang untuk melucuti senjata Jepang dan membebaskan inteniran. Namun, para pejuang di Surabaya mencurigai kedatangan pasukan sekutu diboncengi tentara Nika Belanda. Ketika sekutu itu datang, yaitu satu Brigade, Brigade 49 itu di bawah Divisi 23, Divisi 23 di Jakarta ya, di bawah General Houghton itu. Tetapi Brigade ini dipimpin oleh seorang Brigadir, bukan General, itu adalah Maladu. Mereka mencoba untuk bernegosiasi rapat pada tanggal 25 dan 26 Oktober. Maksudnya baik adalah dua belah pihak tahu pendudukan dan statusnya. Sementara dari Jakarta dikirim telegram bahwasannya tentara sekutu yang datang itu bukan musuh kita. Dengan persetujuan dari pemerintah selamat menikmati. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Namun, kondisi tenang yang sempat dicapai berkat kedatangan Soekarno-Hatta tidak berlangsung lama. Menyusul terjadinya insiden yang menewaskan Brigadir Malebi di depan Jembatan Merah keesokan harinya. Daripada menyerah, lebih baik mandi darah. Hidup atau mati untuk kemerdekaan. Hanya berselam beberapa jam setelah insiden tewasnya Brigadir Malebi, pihak sekutu mengeluarkan ultimatum yang ditujukan pada para pejuang di Surabaya. Ultimatum yang ditanatangani Mayor General Maserh ini berkisi ancaman kepada para pejuang agar menyerahkan senjata sebelum tanggal 9 November 1945. Bila batas waktu itu terlewati, pasukan sekutu mengancam akan membobardir kota Surabaya. Jadi, dengan kematian Malabi itu, pihak Inggris sudah gagal mengerti. Ini persoalan menjadi besar. Dan mereka dalam waktu satu minggu lebih memperkuat pasukannya dari hanya Brigadir menjadi divisi. Maka dinamakan divisi itu namanya divisi 5. Komendannya tidak lagi Malabi. Kalau malabi sudah mati kan? Tapi diangkatlah seorang General Manser. General Manser ini adalah General Negeri yang sombong, kata Pak Ruslan. Jadi, dia datang, saya General Manser, saya ditugaskan untuk mengadakan pengamalan dan penertiban di Surabaya. Apa yang dilakukan? Seperti yang tersirat. Yaitu, perintah untuk menyerahkan senjata dan ultimatum pada tanggal 9. dan itu batas waktu. Kalau pasukan Indonesia tidak menyerah, maka besoknya pagi hari, maka Surabaya akan dijadikan lautan api. Itulah peristiwa 10 November. Ultimatum pihak sekutu yang dinilai sangat arogan ini mengundang reaksi balasan yang tak kalah keras dari arek-arek Surabaya. Melalui corong radio pemperontakan, Bung Tomo dengan lantang meneriakan suara penolakan terhadap ultimatum pasukan sekutu. Lewat pidatonya, Bung Tomo juga membakar semangat pantang menyerah pada pejuang seantero Surabaya. Selama panting-panting Indonesia masih mempunyai tanah merah yang dapat membuat setarik dan putih, merah dan putih. Maka selama itu tidak akan kita mau menyerah kepada siapa pun juga. Saudara-saudara rakyat, surabaya, siapa? Keadaan penting. Tetapi saya peringatkan sekali lagi, jangan mulai menembak. Baru kalau kita ditembak, maka kita akan ganteng menyerang mereka itu. Kita tunjukkan bahwa kita ini adalah benar-benar orang yang ingin merdeka. Dan untuk kita, saudara-saudara, lebih baik kita hancur orang daripada tidak merdeka. Sebuah yang kita tetap merdeka atau masih. Lalu, ultimatum inggris, kalau kamu menyerahkan diri, Surabaya akan digempur diratakan bertanah. Lalu dijawab oleh kita lewat suara Bung Tomo. Daripada menyerah, lebih baik mandi darah. Jujur Pak Tomati untuk kemerdekaan. Sampai jumpa di video selanjutnya. Terima kasih. Terima kasih. Sampai jumpa di video selanjutnya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Setelah daerah Wonokrobo berhasil dikuasai pasukan sekutu pada 28 November 1945, perlahan kemudian kota Surabaya jatuh ke tangan pasukan sekutu. Hingga berpuluh-puluh tahun kemudian, pertempuran dasyat di kota Surabaya pada November 1945 membekaskan kenangan yang tidak mudah dilupakan bagi kedua pihak yang pernah mengalaminya. Surabaya itu bukan tidak ada makna saja buat mereka. Sangat besar, banyak yang mati, termasuk dua jenderalnya itu mati di kota Surabaya. Ada belakangan usaha-usaha untuk mencapai satu penyelesaian damai gitu ya. Kabarnya juga Surabaya pernah meminta maaf, eh Surabaya, Inggris pernah minta maaf atas usaha itu. Tapi saya rasa itu lebih lebih ke arah tragedi sebetulnya. Dikala perang sudah berakhir, masih kejadian banyak tentara Inggris termasuk etnis India itu yang mati. Apakah itu sia-sia? wakla wakla bisawab. Pertempuran 10 November 1945 di Surabaya menjadi salah satu tonggak sejarah paling menggetarkan dalam perjuangan mempertahankan kemerdekaan Republik Indonesia. Bukan semata-mata karena belasan ribu pejuang tewas dalam pertempuran ini. Namun, lebih dari itu dikarenakan keberanian, kegigihan, dan pengorbanan para pejuang dalam perang untuk mempertahankan kemerdekaan ini memang tidak ternilai harganya. Metro TV Terima kasih.